Wala pada tumbuhan itu dirusak sehingga kemudian ketika dirusak dia gak ngeluarkan nutrisinya. Tapi kita perbaiki lagi dengan cara kita cemplungan ke dalam air. Jadi kunyit itu sebenarnya paling bagusnya adalah anda keringkan dulu baru anda celupkan ke sini. Itu salah satu caranya teman-teman sekalian. Minumnya apa pagi-pagi? Ini juga bisa. Kan pernah saya bilang dan memang secara risetnya juga kayak semangka gitu ya teman-teman. Semangka itu dari bagian hijaunya, putihnya, merahnya sampai bijinya bagus. Jadi kalau makan semangka ya semuanya jadi makan. Kalau gak bisa dimakan semua langsung ya kita bikin cemplungan aja kayak begini. Kemarin sempat ada yang bingung impus water itu ada manfaat gak? Coba aja kalau teman-teman mau membedakan, men-trial atau mereset sederhana. Anda tiga hari minum air putih biasa sama minum impus water tiga hari kemudian. Beda rasanya di badan. Kita bukan cuma mendapatkan rasa, karena memang ada namanya nutrient delivery. Apalagi pada tumbuhan kayak begini, tumbuhan-tumbuhan kayak begini mungkin di daunnya, di batangnya, di buahnya ada namanya fakul. Fakul itu bagian pada tumbuhan yang dia menyalurkan nutrisi yang ada pada dia. Makanya sebenarnya setelah kemarin saya sempat diskusi dengan seorang teman juga, paling bagus bikin impusan itu dalam kondisi buahnya atau rimpangnya kering. Itu ilmu baril gitu. Bagaimana cara mengeringkan dia? Kalau teman-teman punya alat pengeringnya, dryernya bisa. Tapi kalau gak ada pakai oven juga bisa dikeringkan. Jadi kayak kunyit gitu. Ketika Anda, ketika kita, ini belum saya sampaikan kemarin di feed saya juga. Jadi ketika kita merusak, jadi fakulnya itu dirusak. Ya, fakul pada tumbuhan itu dirusak sehingga kemudian ketika dirusak, dia gak meluatkan nutrisinya. Tapi kita perbaiki lagi dengan cara kita cemplungan ke dalam air. Jadi kayak kunyit itu sebenarnya paling bagusnya adalah Anda keringkan dulu, baru Anda celupkan ke sini. Jadi fakulnya nanti membaik kembali. Itu yang kita sempat bahas. Oh ternyata ini efeknya. Kenapa beberapa herbal-herbal itu sebaiknya dikeringkan. Supaya dia gak keluar terus-benerus. Maka sebabnya kalau impusan-impusan kayak begini, dibiarkan lama-lama, dia akan lost semua. Karena gak kering kan. Udah gitu dia lama-lama ketemu air, ketemu gula, bisa fermentasi juga. Tapi kalau kering dia beda cerita. Ngering ini pakai apa? Pakai oven juga bisa. Atau mungkin mesin-mesin dryer seperti itu. Sudah nyobain? Enak. Enak kan? Mau lagi? Mau lagi? Bikin diri kalau mau lagi. Judulnya kan cicip-cicip. Manfaat gak itu? Manfaat banget. Jadi kalau kita nanti mulai paham bahwa tubuh kita itu, Bapak-Ibu sekalian, apa ya? Dia membutuhkan, dia punya hak. Dia punya hak yang kita harus menuhin. Dan haknya itu sudah Allah berikan kepada kita semua, Dari apa-apa yang Allah cipkakan di atas buminya ini. Sub indo by broth3rmax